Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Dust Studio. Dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar membuat objek ini di facegen artist. Ini sudah jadi foto wajah kita sendiri. Lalu di sini sudah dijelaskan bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara menggunakannya di Dust Studio. Di sini sudah disediakan lokasi penyimpanan filenya dan cara mengerjakannya. Kita baca dulu di sini. Di sini diperintahkan buka genesis 81, basic female, mesh, smart content figure, file figure. Seleks shaping editor genesis 81 female, hit. Oh ini jadi female ya. Artinya sebelumnya saya di sini tidak menentukan male-nya. Oke tidak apa-apa. Kita buka studio. Lalu kita buka figure. Di sini smart content figure. Kita cari karakternya. 81 female. Nah di sini objeknya, figure-nya sudah ada. Nanti akan kita lihat bagaimana transfer wajahnya apakah berhasil atau tidak. Kita ikuti lagi perintahnya. Seleks shaping editor genesis 8. Jadi kita diperintahkan membuka menu shaping. Ini shaping. Ini editor. Ini genesis 8. 8, 81, female, hit. Lalu pilih hit. Oke di sini hit. Oke. Kemudian. Oke ini aku 2. Suruh membuat menjadi 100%. Ya sesuai perintahnya ya. Ini 100%. Nah sekarang untuk mengubah teksturnya dan warnanya. Kita akan menggunakan file yang disediakan di sini. Lalu di sini disuruh perintahnya. Select surface editor genesis 8. Female, 81, surfaces. Nah sekarang kita akan menambahkan tab di sini lagi. Surfaces. Karena tidak ada di sini. Kita cari di sini. Ini surfaces. Lalu kita pindah ke kiri. Oke. Perintahnya adalah Surfaces editor genesis 8. 1, female, surfaces. Di sini. Editor. Genesis 8. 1. Kemudian ini surfaces. Kemudian. Kita akan. Menambahkan file-filenya ini. Oke. Nah sekarang. Kita masuk di sini. Kita mulai dari. Face wajahnya. Di sini base color-nya. Kita akan cari file seperti ini. Seperti gambar ini ya. Kita klik. Kemudian klik browse. Kita cari siswa perintahnya. Di mana. Di sini foldernya ada. Ditentukan di sini. Nama filenya. Aku 2. Ini aku 2. Nah ini wajahnya. Face. Open. Nah sekarang. Wajahnya sudah masuk di sini. Sudah. Mirip seperti wajah. Digambar di sini ya. Tapi belum persis. Masih perlu ada yang perlu diubah. Tapi minimal. Di matanya dia sudah masuk di sini. Hidungnya dan mulutnya sudah ada. Nah kemudian kita lihat lagi yang lain. Head. Kepalanya. Kita browse lagi. Ini headnya. Tentu kepala. Sampai ke leher dia. Kemudian di sini. Lips. Yang disuruh di sini apa ya. Sebentar ya. Iris. Iris eye ya. Oh telinga juga. Telinga. Iris. Body. Arms legs. Telinga. Tadi yang sudah. Adalah face. Head. Ini iris. Iris gambarnya seperti ini. Coba kita cari. Oke. Di irisnya itu. Yang mata di atas ini ya. Yang dua ini. Ini kita masukkan lagi. Oke. Sekarang. Aranya kayaknya ke matanya ya. Oke. Setelah iris. Baru. Iris. Telinga ya. Ini. Tetap dari gambar ini. Kita ambil ya. Gambar seperti ini. Kita browse. Ini. Tetap dipilih ini. Oke. Setelah itu. Kita lihat lagi. Here. Sudah. Iris sudah. Heat sudah. Body. Sekarang kita pilih dulu body. Bodynya gambar seperti ini. Body. Browse. Body. Ini body ya. Kita kecilkan. Gambarnya. Oke. Setelah body. Kita lihat. Arms. Arms. Ini arms ya. Arms yang gambar seperti ini. Kita cari. Browse. Ini ya. Arms. Oke. Tangan sudah. Setelah itu. Leg. Kaki. Ini leg. Kaki. Kita cari gambar seperti ini. Browse. Ini leg ya. Oke. Sepertinya sudah. Kita lihat dulu hasilnya. Kita masih harus banyak ini. Bekerja keras ini. Perbaikin ini. Tapi minimal sudah ada bentuknya. Jadi disini ada telalatnya dikit ini. Samping hidung sebelah kanannya. Sudah. Persis mirip seperti ini ya. Nah kira-kira seperti ini. Nanti akan kita eksplor kembali. Apalagi yang kurang. Tapi minimal dasarnya kita sudah tahu bahwa bisa. Bahwa face gen itu bisa membuat karakter sesuai dengan gambar wajah kita sendiri. Saya Pitus Polikerapus Surung Simanulang. Sampai disini dulu tutorial cara menggunakan figur yang sudah disediakan oleh face gen di Das Studio. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.